Adanya arahan pusat terkait Banjarmasin yang sudah boleh melaksanakan vaksin keempat atau booster kedua untuk masyarakat mendapat tanggapan dari Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin. Pihak DPRD Banjarmasin akan segera memanggil pihak Dinas Kesehatan untuk menggelar rapat dengar pendapat atas vaksinasi tersebut. Meski mendukung hal tersebut, pihak Dewan ingin mengetahui kesiapan Dinas Kesehatan terkait kesiapan pelaksanaan, baik stok vaksin, dan lainnya. Dari Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin akan kita coba menggali informasi itu. Memang kita sudah membaca di media, mungkin awal bulan nanti akan kita coba koordinasi terdipi lagi dengan Dinas Kesehatan supaya booster yang celah dunia ini bisa dilakukan kepada masyarakat. Itu paling intinya. Memang sudah saya lihat di media sudah berdaar, tapi sampai saat ini kita belum mendapat informasi dari Dinas Kesehatan. Vaksinasi diharapkan bisa lebih banyak disosialisasikan lantara minat masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster pertama atau vaksin ketiga masih dibilang kurang.